Audiojungle Oh well, wow, wow, wow Di MPL Quicky tentunya kalian akan bersama Budek Lara Mostar Dan sekarang Ranger Mas tiba-tiba dia mau nagih sesuatu kayaknya Makanya ketikutan di sini dan tentunya selain kita akan ada interview juga Dari tim pemenang nanti akan ada kainstar yang spesial Mumpung mau 17-an ada harapan bangsa yang datang Udah pasti di sini ya Aku, aku, aku Langsung tau ya Aku coba, coba ya, coba Oke, siap Kita bakal kode Susah banget sih Oke, tapi sebenernya kita bakal langsung mau ngobrol-ngobrol nih OG setelah kita menyaksikan 2 match 2-1-2-1 Panjang banget 2 match tadi Dan match pertama pun juga rame banget Dan inilah dia, tim Bigetron Brans, hai Brans Halo Brans Brans Feeling good Halo, test, test Aman, aman, aman Kamu bisa denger kita kan Brans? Bisa, bisa, bisa Oke Brans, gue mau nanya nih Brans Ini kalian berhasil ngebales dendam kalian di Grand Final MPL Season 7 Gimana perasaan yang berhasil nubangin EVOS Legends di match perdana mereka Brans? Yang pasti udah pasti seneng kita apalagi abis kemarin final kalah jadi kayak bisa balas dendam gitu Tapi tetep aja ini masih, maksudnya ini masih regular season jadi kita gak bisa puas diri juga apalagi week masih panjang Jadi lawan juga gak cuma EVOS kan kalau regular season semuanya juga harus di respect lah Yes, tapi awal yang baik pastinya buat tim Bigetron ngeboost mental tim banget gak sih? Apalagi ya kayak di New Era kali nih Brans Aku tuh inget banget deh season lalu Ini nih Kamu boleh tabokin si Ki ya? Ki yang bilang Aduh Brans pake link jadinya kalah Tapi sekarang kamu buktiin kalau kamu pake linknya juga Oh jagoan neon New Era Kak, kamu saat break itu latihan hero assassin kah? Apa cuma mau buat buktiin ke Siki nih? Kalau masalah hero mas sebenernya dari dulu sebenernya udah bisa Cuman ya ini aja Maksudnya kan kalau waktu kemarin maksudnya meta MM ini masih kuat gitu Jadi kalau sekarang sekarang udah gak bisa di setiap saat sepake MM kan Jadi dari diriku juga udah harus improve juga sih Wow Ini Profesional player Karena kalau misalnya Bude ya Aku tuh dulu pernah tarik ulur sempat bertemu Brans ya Itu memang dia player assassin Player Gassian di Midland Dan dia bahkan terdeteksi Bener Terdeteksi disitu di sebuah turnamen nasional bahkan internasional Kalau gak salah turnamen itu Dan akhirnya sekarang berada di MPL Dan aku kemarin sempatnya ekspektasinya pas bahkan Brans masuk ke MPL tuh mainnya emang assassin-assassin gitu Tapi ternyata marksmennya lebih luar biasa gila Tapi meta marksmen ternyata udah harus selesai umurnya dan dia kembali lagi bermain assassin Tapi Brans Aku mau nanya satu hal Link ini masih memiliki win rate yang bagus banget Bahkan kalau tidak salah belum terkalahkan di MPL season 8 Menurut Brans apakah Link ini bakal menjadi sosok yang sangat-sangat penting di regular season di season yang ke-8? Ya menurut gue karena Link ini apa Udah pertama Di early game Kalau udah snowball udah pasti bakal bisa Maksudnya bisa bantai-bantai sendiri Terus juga mobilitasnya itu juga Jadi kita bisa geng kiri kanan Ataupun langsung ke belakang juga enak Terus Apalagi kalau misalkan Ya tau sendiri ya Kalau usernya udah kata main game Kayak Albert, Terci Kayak gitu Udah bisa harus di respect sih sebenarnya Hmm Udah gak usah daripada Repot-repot Capek-capek nangkep Deben aja gitu ya Iya Tapi Brans oke Wow Tapi kalau gitu Brans Dari seluruh pemain Link di MPL Menurut Brans sendiri Yang paling benar-benar menakutkan Linknya siapa Brans? Albert sih Albert 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 gak sekolah Jempolnya emang ada sedikit ke seleu Ya kan jadi emang begitu Licin ya Licin banget Tapi dari tim Mikatron Udah melalui minggu yang pertama nih Dan mungkin Dari Brans sendiri Dari ke-8 tim di MPL 7 mungkin 7 tim yang akan Brans lawan nih Mana yang paling kamu nantikan Dan kenapa? Kalau yang paling pengen lawan sih Menurutku Kifos udah Tinggal ERK sama AE sih Waduh Emang Ini dia nih Gua suka banget laki-laki yang suka menantang maut Mude Ini membuktikan kalau dia lelaki sejati Mude Monstar Oke Kalau lawan mereka skornya bakal berapa nih buat BTR nih? Dia harus optimis 2-0 lah Optimis 2-0 Kita doakan yang terbaik juga Bigetroopers ini lagi rame-ramenya Juga mendukung tim Mikatron Thank you banget Brans dan good luck Heman untuk next-next matchnya Bye bye Jabran Thank you Jabran Sehat selalu Jabran dan tim Bigetron Waduh Masuk lagi naik lagi Wow Naik turun naik turun Giluk Bang Giluk Bang Oji harus disini terus sampai besok Kamu gak ada izin aja Tapi ya Ji Ngomong-ngomong nih ya Ini kan lagi 17-an Lagi rame-ramenya Lagi new era juga Kita mau liat sesuatu sih Sebelum kita undang Dari Orang yang paling berjasa Sebagai harapan bangsa Kita mau liat yang satu ini dulu kan Mau liat gak Oji? Apa sih? Apa sih aku liat tau aku Bude? Gini loh Gini nih Langsung Oji Cus 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 Loh Bude Suka nge-troll aku ya kamu ya Ih Itu Brands yang nge-troll Itu Brands kenapa mau masuk lagi dah Eh terus Loh 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 Woi Hahaha Oke Tapi Brands Kamu udah liat Seseorang yang lewat kan Masalahnya Itu bukan gak usah orang Suaranya aja lewat Gue udah tau orangnya siapa Siapa coba Ayo Eh Kasih ya Kalian Perhatiin Dia guys ya Ini Orang Waduh Itu kalo Ini ya Tapi Bude aku salut sama dia Bude Kenapa? Di awal transisinya dia masuk ke gamers Itu tenggorokannya hebat betul Aku sih gak kuat Nah nih bocahnya nih Akhirnya Halo Halo Hai guys ya dulu dong Aduh gak bisa Bude Lagi sakit tenggorokan Tapi udah kedengeran kamu banget sih ini Jangan disuruh trackdown Gara-gara makan gorengan nih Jadi sakit tenggorokan nih Maafkan Kita jangan terlukan Ternyata yang kayak Gesia ini Supaya menjaga Supaya besok masih bisa live Masih bisa bikin konten Bude Jadi harus Aduh iya thank you wajib Oh bener-bener Sudah ngegas terus ya Tapi Kamu tuh disini kayak Udah keliatan banget kan Teaser-teaser di semua social media Di new era kali ini Terus kamu juga Menjadi salah satu model Di salah Aku gak tau sih Kamu mau rilis MV atau apa sih Gak tau sih Ini emang boleh dikasih tau ya Bentar ya bentar-bentar Mending kita liat aja yuk bareng-bareng yuk Kita liat bareng-bareng yuk Ayo-yo-yo Semuanya mending bayang-bayang langsung aja Lihat Ya Bigetron take the game 3-2-1 Kemenangan bagi Bigetron Lihat Bagaimana Ripo Mau tekan tauntingnya terhadap Ibo Lihat Lihat Ya tau gak itu kucing apa Kucing-kucing keberuntungan tuh Yang berada di Ini Biasa di meja-meja Lihat Ripo Langsung melakukan taunting Luar biasa